Wow, keren banget teman-teman, bisa nembak Wow, inilah dia, Akadrako Blue Flame dari Kardus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Wow, keren banget teman-teman, ini adalah senjata Akadrako Blue Flame dari Kardus teman-teman Ini tuh bisa nembak loh, wah mau tau cara cepat pembuatannya Teman-teman bisa tonton video ini Tapi sebelumnya, untuk teman-teman yang belum menekan tombol like dan tekan tombol subscribe-nya sekarang juga Apabila teman-teman suka Oke teman-teman, kita lihat cara pembuatannya yuk Wow, keren banget Oke teman-teman, untuk cara pembuatannya disini kita gunakan yang namanya sebuah kardus, oke Nah, di kardusnya ini teman-teman bisa bikin polanya terlebih dahulu dari AK Blue Flame Draco Oke teman-teman, di bagian sini kita bikin dulu nih bagian-bagian sketch-annya Teman-teman bisa gunakan penggaris ataupun meteran seperti ini untuk membantu ukurannya ini supaya bisa sama teman-teman Ya, kurang lebih tuh seperti ini teman-teman untuk cara pembuatannya Dan untuk ukurannya sendiri, teman-teman bisa lihat ya teman-teman nanti Ya, bisa teman-teman lihat terlebih dahulu ini cara pembuatan sketch-annya terlebih seperti apa Oke teman-teman, untuk teman-teman yang belum menekan tombol subscribe, subscribe dulu ya Jangan lupa untuk menekan tombol like dan tekan tombol subscribe-nya sekarang juga Oh, oke teman-teman, apabila teman-teman ada saran dan request-nya Jangan ragu-ragu untuk berkomentar di kolom komentar ya teman-teman Bisa teman-teman lihat di bagian sini nih, ini masih dibikin bagian pola-polanya nih Di bagian atasnya itu agak bergelombang gitu ya teman-teman Nah, jadi bisa dibilang ini tuh mengikuti bagian dari badan si naga ini ya teman-teman Ya, seperti itulah ya Oke teman-teman, di bagian sini juga dibuat bagian-bagian garis-garis lagi Dan di bagian sini kita bikin untuk bagian belakangnya ya teman-teman Sepertinya itu terlalu lanjep, tapi paling nanti dibenerin terlebih dahulu ya teman-teman Ya, di bagian sini juga diberikan yang namanya sebuah tempat untuk pelurunya teman-teman Ceritanya itu seperti itu Tapi ya bisa dibilang untuk tempat pelurunya ini tidak berfungsi seperti yang diinginkan Nah, inilah dia ukurannya nih Teman-teman bisa lihat di bagian sini nih untuk ukuran-ukurannya seperti apa nih Oke teman-teman, setelah jadi untuk polanya seperti ini Teman-teman bisa potong saja nih menggunakan sebuah kater ataupun gunting Oke teman-teman bisa potong-potong seperti ini untuk kardusnya ini ya teman-teman Bisa dibilang teman-teman untuk sketsa atau bagian pola dari kardusnya ini tuh hanya untuk sebagian ya teman-teman Jadi ada bagian lain untuk di bagian depannya itu ya teman-teman Nah, di sini teman-teman bisa bikin lagi nih untuk polanya yang satunya lagi Ya, bisa dibilang teman-teman ini kita buat beberapa bagian lapisan nih teman-teman Supaya berlapis-lapis seperti ini ya bisa dibilang ada 5 kayaknya ya Nah, oke ada 5 ya teman-teman sekitar segitu Di bagian sini juga ada bagian untuk lanjutannya ya itu bagian depannya ini teman-teman Bisa teman-teman lanjutkan untuk membuat bagian polanya ya Untuk panjangnya itu sekitar segitu ya teman-teman Untuk ukuran-ukuran panjangnya itu sekitar segitu Itu satuannya adalah sentimeter ya Kurang lebih seperti itu teman-teman Ya, pokoknya seperti itu lah ya Oke, teman-teman di bagian sini juga ini untuk bagian depannya sudah jadi seperti itu ya Di bagian sini kita buat bagian untuk pematik Atau bisa dibilang adalah tuas penembaknya teman-teman Terbuat dari stick es krim ini supaya lebih kuat lagi ya teman-teman Ya, bisa dibilang teman-teman supaya kuat gitu ya Menggunakan sebuah stick es krim Ya, berapa stick es krim ini dipasang-pasang seperti ini teman-teman Setelah dipasang seperti ini bisa teman-teman beri lubang pada bagian situ Menggunakan sebuah obeng Setelah itu teman-teman bisa keluarkan atau bisa dibilang ya Untuk tiga kardus lapisan itu teman-teman bisa lihat untuk ketebalannya Dan setelah itu teman-teman bisa teman-teman buat Ini adalah bagian laras atau ya bisa dibilang bagian selosong pelurunya teman-teman Supaya si peluru itu bisa ada jalurnya gitu teman-teman Nah, setelah jadi kayak gini teman-teman bisa buat pada bagian sini Ini adalah sebuah garis untuk kayak dilubangin gitu ya teman-teman Nah, bisa teman-teman lihat seperti ini nih Kita beri yang namanya sebuah garis-garis bantu terlebih dahulu menggunakan sebuah pulpen Yang digarisi menggunakan sebuah penggaris seperti ini teman-teman Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman Kita beri yang namanya sebuah lubang Lubangnya ini tuh lubangnya kayak persegi panjang seperti ini nih Nah, seperti ini bentuknya Dan setelah itu teman-teman bisa teman-teman beri yang namanya sebuah lem Supaya bisa merekat tentunya Oke, setelah itu teman-teman pada bagian sini Ini kita ambil salah satu lapisan terlebih dahulu Ya, disarankan untuk lapisan yang tengah ya teman-teman Yang dimana ini tuh akan dibuat sketsa untuk bagian si pematiknya ini Atau bagian situas dari penembak ini teman-teman Oke, setelah itu teman-teman bisa potong seperti ini Menggunakan sebuah katar ataupun gunting Setelah itu teman-teman bisa ambil sebuah selosong itu tadi Atau kayak tembakan pelurunya itu tadi ya teman-teman Bagian lacunya peluru itu tadi teman-teman Nah, bisa teman-teman potong pada bagian sini dan juga pada bagian sini Nah, ini nantinya akan ditepatkan pada bagian situ ya Untuk si bagian selosong peluru itu tadi Nah, bisa teman-teman ambil lapisan lainnya teman-teman Untuk lapisannya ini yang bakal dipotong dan dibuat bentuk seperti ini Ini adalah 3 lapis ya teman-teman Sekitar 3 lapis Nah, seperti ini nantinya ya Setelah itu teman-teman bisa ambil lem untuk bagian perkatnya nih Lemnya bisa teman-teman ambil atau gunakan sebuah lem kertas Ataupun lem tembak ataupun lem serba guna teman-teman Pada bagian sini bisa teman-teman cek terlebih dahulu Apakah sudah muat apa belum nih Untuk bagian selosong pelurunya Bisa teman-teman rapihin lagi kok Dan setelah itu untuk di bagian sini Ini adalah lapisan yang ketiga Nah, seperti ini teman-teman Disarankan teman-teman untuk lapisan ketiga ini Nantinya akan dipasangkan sebuah tuas dari stik es krimnya ini teman-teman Nah, beri teman-teman sebuah lubang pada bagian situ Dan untuk di bagian sini selosongnya bisa teman-teman beri lubang lagi Untuk bentuknya kayak gitu itu tadi ya teman-teman Ya oke teman-teman Setelah itu pada bagian sini juga diberi yang namanya sebuah lubang Itu untuk bagian tempat si tuasnya itu tadi ya teman-teman Bisa teman-teman beri yang namanya sebuah tusuk sate Ataupun lidi pada bagian situ Setelah itu teman-teman bisa beri yang namanya sebuah lem lagi Lemnya bisa teman-teman kasih lem kertas Ataupun lem tembak ya teman-teman Sesuka hati teman-teman yang penting kuat tentunya Nah, untuk di bagian lubang Si selosongnya itu disarankan dipasangnya Tepat pada bagian si tuas itu tadi teman-teman Nah, seperti ini Bisa teman-teman pasangkan sebuah selosongnya ini teman-teman Nah, untuk lajunya Atau bisa dibilang ini adalah tempat pelurunya Atau jalur pelurunya ini Ya, bisa dibilang teman-teman Ini bentuknya kayak kotak gitu Bukan lingkaran gitu ya teman-teman Ini supaya lumayan mudah juga dalam pembuatannya teman-teman Nah, seperti ini teman-teman Tujuannya sebenarnya yang supaya mudah untuk pembuatannya teman-teman Untuk si bagian selosong peluru itu tadi Setelah itu teman-teman bisa potong lagi Eh, maksud saya bisa teman-teman pasangkan lagi lapisan yang 5 Ya, bisa dibilang seperti itu Dan setelah itu teman-teman bisa beri yang namanya sebuah lubangnya Ya, pokoknya lubangnya seperti itu tadi Setelah itu untuk di bagian sini Ini adalah sebuah kardus untuk lapisan di bagian depannya teman-teman Oh iya, kenapa sih kita harus bikin bagian depan dan juga bagian belakangnya seperti ini Kenapa nggak satu kardus aja gitu disatuin Itu dikarenakan ya bisa dibilang teman-teman untuk panjang dari bahan kardusnya ini agak kurang teman-teman Jadi bisa dibilang teman-teman ini nantinya bakal disambung seperti itu ya teman-teman Supaya bisa tersambung dan juga pastinya bentuknya atau panjangnya ini sesuai dengan keinginan tentunya Oke teman-teman pada bagian sini bisa teman-teman pasangkan pada bagian sini nih Oh iya, sebelumnya teman-teman supaya lebih kuat lagi Di bagian sini bisa teman-teman ambil yang namanya beberapa tusuk sate ataupun lidi ya teman-teman Ini fungsinya adalah untuk memperkuat untuk sambungan dari kardus yang ini dengan kardus yang depan itu tadi ya teman-teman Nah pada bagian sini bisa teman-teman lihat seperti ini nih Disambung seperti ini Nah oke teman-teman Setelah dipasangkan lapisan-lapisannya ini Setelah itu teman-teman bisa rapihkan lagi Selanjutnya teman-teman ini bakal dibuat apa ini Oh iya ini adalah bagian dari cucuk-cucuk Atau ya bisa dibilang adalah kulit dari nanti naganya itu teman-teman Nah bentuknya seperti itu tadi Dan untuk di bagian belakang ini teman-teman Sebenarnya bentuknya sama juga gak apa-apa Tapi di bagian sini bentuknya agak gede gitu ya teman-teman Bisa teman-teman lihat cara pembuatannya seperti ini nih Nah ini nanti bakal dipasangkan kulit-kulitnya seperti ini nih Pada bagian sini, sini, sini dan juga pada bagian sini Oke teman-teman bisa teman-teman buat lagi nih Untuk bagian-bagian si kulit Atau ya bisa dibilang adalah bagian kulitnya si naga itu tadi nantinya Ya bisa dibilang ini tuh kayak naga gitu bentuknya Jadi ya sebutnya naga aja sih gak apa-apa ya teman-teman mungkin ya Oke teman-teman bisa buat pada bagian bawahnya itu Menggunakan sebuah kardus yang dilapisi nantinya ya Jadi tembakannya itu atau senjata mainan dari kardusnya ini tuh Nantinya bakal dilapisin dengan kardus seperti ini Supaya agak lentur lagi teman-teman bisa gunting-gunting seperti ini nih Bentuknya segitiga-segitiga kayak gini dan bisa teman-teman rapihkan lagi untuk bagian sisi-sisinya seperti ini teman-teman Dan setelah itu teman-teman bisa pasangkan pada bagian sini nih Nah seperti ini teman-teman Oke selanjutnya pada bagian sini teman-teman bisa bikin-bikin bagian-bagiannya nih Dan juga untuk seluruhnya ya teman-teman Jadi bisa dibilang teman-teman juga bisa buat-buat bentuk-bentuk seperti ini nih Ini adalah bagian kepala naganya nantinya ya teman-teman Dan untuk bagian bawahnya juga sama teman-teman bisa lihat cara pembuatannya seperti ini teman-teman Dan untuk bahan-bahan lainnya atau ya bisa dibilang kerangka-kerangka lainnya Teman-teman bisa buat dengan bentuk yang sesuka hati teman-teman Dan atau bisa teman-teman lihat pada dalam video ini Nah bisa teman-teman lihat ya di bagian sini ini diberi yang namanya sebuah cat berwarna hitam Wah keren banget nih kayaknya teman-teman Bisa teman-teman pasangkan terlebih dahulu di bagian situ Ataupun ini nih untuk kardus-kardusnya yang perlu untuk kita sambung-sambung Perlu teman-teman sambung ya bisa teman-teman sambung terlebih dahulu Beri yang namanya sebuah cat juga seperti ini nih Ya itu kuasnya dari sikat gigi gitu ya Oke teman-teman bisa lanjutkan lagi Untuk bagian sini dan sini diberi yang namanya warna biru Nah ini adalah warna birunya teman-teman Ya kurang lebih seperti itu teman-teman Bisa teman-teman pasangkan pada bagian-bagian yang perlu teman-teman cat ya teman-teman Nah ini nih kuasnya dari sikat gigi lagi Sebenarnya kalau teman-teman mau pakai sikat gigi juga untuk bagian kuasnya ini Bisa teman-teman gunakan yang penting ya disarankan teman-teman untuk sikat giginya itu yang sudah tidak terpakai tentunya ya Oke teman-teman bisa pasang-pasangkan lagi nih Untuk bagian-bagian kardus yang sudah di cat-cat itu tadi teman-teman Nah ini bisa dibilang teman-teman kita perlu cat terlebih dahulu baru dipasangkan Kalau misalnya mau dipasangkan terlebih dahulu baru di cat Teman-teman juga bisa ya teman-teman bisa sesuaikan dengan keinginan tentunya sebenarnya tuh Supaya lebih mudah juga ya teman-teman jadi di cat terlebih dahulu aja sih gak apa-apa ya teman-teman Sesuka hati teman-teman aja nih Dan ini untuk bagian kulit-kulitnya ini ya bisa dibilang untuk bagian sisik-sisik dari naganya ini nanti Naga gitu loh bukan senjata tembakan aka blue frame ya teman-teman dari kardus Tapi ini sebutannya kayak naga gitu Karena bentuknya juga kayak naga gitu teman-teman Bisa teman-teman pasangkan lagi nih untuk bagian sisik-sisiknya ya Yang berwarna hitam seperti itu pada bagian atas-atas senjata aka blue frame dari kardus ini teman-teman Nah bisa teman-teman pasangkan lagi nih Ini ada bentuk yang agak kecil juga ya Dan di bagian sini nih cepat banget gitu ya gerakannya Bisa teman-teman lihat nih dalam video seperti ini ya teman-teman Ataupun bisa teman-teman lambatkan saja nih untuk videonya Dan di bagian sini juga dipasangkan untuk bagian-bagian yang ya bisa dibilang ini tuh untuk lebih bagus lagi teman-teman Terlihat lebih bagus ya teman-teman Dan selanjutnya teman-teman bisa membuat bagian taring Atau yang bisa di bagian gigi-gigi dari si naganya ini nanti teman-teman Nah bentuknya ini kayak segitiga gitu Dan untuk yang bagian sini juga agak yang panjang kayak gini Bentuknya seperti taring kayak gitu teman-teman Nah oke teman-teman selanjutnya setelah memasang bagian-bagian kayak gitu itu Teman-teman juga bisa membuat yang namanya sebuah untuk sayapnya nih Untuk sayapnya juga berwarnanya biru kayak gini teman-teman Nah bisa teman-teman garisin menggunakan sebuah spidol berwarna hitam seperti ini ya teman-teman Supaya terlihat lebih kayak keren gitu ya teman-teman Dan setelah itu teman-teman untuk bagian sini bisa teman-teman gunting Sesuai dengan keinginan panjangnya mau seberapa Dan setelah itu juga teman-teman bisa tempelkan pada bagian sini teman-teman Bisa teman-teman rapihkan terlebih dahulu apabila belum memuaskan ya teman-teman Jadi bisa teman-teman rapihkan terlebih dahulu untuk dipasang Dan setelah dipasang seperti ini teman-teman untuk sayap selanjutnya bagian sayap lainnya teman-teman Untuk bagian sayap lainnya ini teman-teman juga bisa pasang pada bagian sini teman-teman Oke teman-teman juga bisa lihat di bagian sini nih Ada yang namanya garis-garis berwarna hitam pada bagian sini ini nih Menggunakan sebuah spidol teman-teman bisa gunakan ya teman-teman Nah seperti ini menggunakan sebuah garis-garis seperti ini teman-teman Wah ini kayaknya udah mau jadi gitu ya atau jangan-jangan sudah jadi gitu ya teman-teman Oke teman-teman selanjutnya teman-teman bisa buat bagian matanya nih Matanya berwarna putih seperti ini teman-teman Setelah itu teman-teman untuk supaya si tembakan ini bisa menembak Teman-teman juga bisa buat untuk itu adalah sebuah gulungan teman-teman Sebuah gulungan kardus gitu Bisa teman-teman dorong sampai ke sini ini teman-teman Agak sulit ya teman-teman dikarenakan agak kegedean Jadi bisa teman-teman kecilin terlebih dahulu Ini untuk gulungan pendorong peluru ini teman-teman Ini fungsinya untuk mendorong sebuah peluru nantinya teman-teman Supaya bisa nembak ya Oke setelah itu teman-teman juga bisa langsung aja nih Kita cari untuk bagian lubangnya Dan setelah itu teman-teman bisa seperti ini Nah ditarik ke sana ke sini Lancar atau belum teman-teman bisa cek terlebih dahulu Dan setelah itu untuk bagian ujungnya sini bisa teman-teman kasih tusuk gigi Ya bukan maksudnya kayak sumpit gitu teman-teman juga bisa Ataupun sebuah lidi teman-teman Fungsinya untuk menahan 2 buah karet yang disatukan seperti ini Jadi ada 4 karet yang dibutuhkan ya teman-teman Supaya bisa menembak 2 karet bagian kanan dan juga di bagian kiri teman-teman Oke teman-teman juga bisa cek aja terlebih dahulu Apakah bisa menembak atau belum Bisa teman-teman tahan menggunakan sebuah tuas penembak ini tadi Dan setelah itu teman-teman sepertinya ini kurang memuaskan Jadi teman-teman bisa membuat Atau bisa dibilang untuk diperbaiki terlebih dahulu teman-teman Bisa memberikan yang namanya sebuah lem pada bagian sini Supaya karetnya tidak mudah lepas teman-teman Ataupun memberikan yang namanya sebuah ganjelaan Tapi iya bisa teman-teman kasih lem juga gak apa-apa kok Nah seperti ini teman-teman Supaya si karetnya tidak mudah terlepas ya Dan selanjutnya teman-teman juga bisa membuat Untuk bagian pelurnya terbuat dari sumpit bambu Untuk ukuran panjangnya bisa teman-teman sesuaikan dengan keinginan Dan disarankan untuk jangan terlalu tajam Supaya aman untuk digunakan teman-teman Oke inilah dia Wow keren banget Ini adalah sebuah akadrako blue flame dari kardusnya teman-teman Wah ini ada sayapnya teman-teman Bisa terbang gak ya Oke teman-teman Di bagian sini Ini adalah akadrako blue flame dari kardusnya Ini dilapisi dengan sebuah cat ya teman-teman Cat dan juga sepidol teman-teman Ada cat berwarna biru Ada cat berwarna putih ataupun krim kayak gitu ya teman-teman Dan selanjutnya ada pun yang warna hitam Seperti itu teman-teman Ini bagian kepalanya juga seperti ini teman-teman Kayak naga gitu bentuknya tuh Dan juga ada sepidol-sepidol bergaris-garis seperti ini teman-teman Dan oke teman-teman untuk ini akadrako blue flame dari kardusnya ini bisa nembak loh Dan inilah dia teman-teman cara pembuatan dari akadrako blue flame dari kardusnya teman-teman Wah seperti ini teman-teman Wow keren banget Dan untuk cara mengisi pelurunya sendiri tidak lewat sini ya teman-teman Tapi lewat ujung dari larasnya ini teman-teman Ya bisa dibilang untuk bagian ujung mulut naganya ini teman-teman Nah setelah itu teman-teman pada bagian sini juga ada yang namanya sebuah pendorong peluru juga Di bagian sini diberi yang namanya beberapa karet ya teman-teman untuk dijadikan sebuah pegas Dan setelah itu di bagian sini ada yang namanya sebuah tuas Ini fungsinya untuk menahan sebuah pendorong peluru yang ada di sini Oke teman-teman selanjutnya teman-teman kita coba ya teman-teman Apakah bisa menembak atau tidak Wah kayaknya keren banget ini teman-teman Akadra blue flame drako dari kardus yang dilapisi dengan beberapa warna di sebagian sini teman-teman Dan juga ada juga yang dari spidol juga teman-teman untuk menambah sebuah variasi supaya lebih keren lagi Dan setelah itu teman-teman di bagian sini akan dijadikan sebuah sasaran untuk kardusnya ini teman-teman Dan setelah itu teman-teman di bagian sini ada yang namanya sebuah peluru Pelurunya ini terbuat dari sumpit bambu ya teman-teman Terbuatnya dari sumpit bambu dan disarankan untuk jangan ditajamkan terlalu tajam ya teman-teman Takutnya berbahaya jadi harus ya bisa dibilang supaya aman ya teman-teman Oke teman-teman untuk cara penembakannya sendiri teman-teman Dikarenakan untuk bagian sininya ini agak gede sendiri ya teman-teman Takutnya nanti peluru itu malah keluar lewat sini gitu ya Nah teman-teman bisa antisipasi dengan cara masukkan sebuah peluru dari sini Dan setelah itu teman-teman bisa teman-teman tarik terlebih dahulu Pastikan si peluru tersebut sudah terlihat di bagian si lubang sini nih Nah lubangnya ini nih kita biarkan untuk masuk ke terlebih dahulu teman-teman Oke nah setelah itu teman-teman jika sudah terlihat sebagian pelurunya Untuk sebagian pelurunya ini sudah terlihat Teman-teman bisa lurusin seperti ini supaya si peluru itu tetap ada di bagian situ Dan setelah itu teman-teman bisa tarik ke bagian sini sampai ke belakang Dan setelah itu teman-teman bisa tahan menggunakan sebuah tuas penembaknya ini Oke kita pastikan untuk ditahan seperti ini Dan setelah itu teman-teman Ini nih keren banget teman-teman Ada sayapnya kayak gini membuat bagian si senjata Akap blue flame draco dari kandusnya ini menjadi lebih keren nih teman-teman Oke teman-teman untuk bagian sini teman-teman memang nembaknya gak terlalu jauh Tapi gak apa-apa ya teman-teman supaya bisa nembak atau tidak nih Wow keren banget teman-teman bisa nembak ternyata teman-teman Oke teman-teman sepertinya video ini sampai disini dulu ya Semoga teman-teman yang pengen bikin akar draco blue flame dari kandusnya ini bisa teman-teman buat ya teman-teman Semoga berhasil dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan tekan tombol subscribe-nya jika teman-teman suka Apabila teman-teman ada saran dan request Jangan ragu-ragu untuk berkomentar di kolom komentar yang sudah disetiakan Sampai jumpa di video lainnya apabila saya ada salah kata mohon dimaafkan Dan untuk ukuran-ukuran dari senjata tembakan akar blue flame dari kandusnya ini Bisa dibilang teman-teman sekitar segitu ya teman-teman Bisa teman-teman sesuaikan juga dengan ukuran ataupun disesuaikan dengan keinginan Semoga bisa bermanfaat dan menghibur teman-teman Dan sampai jumpa dan sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wow keren banget Durururor Suradurur